Assalamualaikum salam sehat untuk kita semua apa kabar anak-anak ibu hari ini kita kembali bertemu dalam media pembelajaran tentang sistem reproduksi pada hewan selamat menyaksikan reproduksi pada hewan terbagi menjadi dua satu secara aseksual dan yang kedua secara seksual kalian tentu masih ingatkan perbedaan perkembang biakan secara aseksual dan secara seksual ayo siapa yang masih ingat kali ini kita akan membahas reproduksi aseksual dengan cara satu membelah diri dua tunas tiga partenogenesis dan empat fragmentasi apa ya yang dimaksud dengan membelah diri yuk kita bahas membelah diri merupakan reproduksi aseksual dimana induknya itu membelah menghasilkan sel baru yang identik dengan induknya kita lihat ada beberapa contoh individu yang membelah diri beberapa hewan protozoa seperti amuba, euglena, paramecium yang berikutnya adalah tunas apa yang dimaksud dengan tunas ini dia nah ini contoh-contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara tunas hidra ya berikutnya adalah partenogenesis adalah reproduksi aseksual tanpa membutuhkan pembuahan sel telur oleh jantan ini contohnya kutu pada daun ada beberapa lebah yang terakhir adalah fragmentasi apa yang dimaksud dengan fragmentasi adalah reproduksi aseksual yang dilakukan dengan cara memotong bagian tubuh menjadi beberapa bagian perhatikan contoh potongan-potongan bagian hewan-hewan pada planaria ini sebagai contoh ini akan tumbuh menjadi individu baru perhatikan pada contoh planaria yang dipotong secara vertikal maupun horizontal maka potongan-potongan tubuhnya akan berubah menjadi individu baru berikutnya kita bahas tentang reproduksi secara seksual berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embryonya perkembang biakan secara seksual terbagi menjadi ovifar, vivifar, dan ovovivipar yuk kita bahas satu-satu ketiga cara perkembang biakan pada hewan tersebut yang pertama adalah ovifar ini adalah perkembang biakan dengan cara bertelur perhatikan ciri-cirinya perhatikan ciri-cirinya ini contoh hewan-hewan yang berkembang biakan dengan cara bertelur atau disebut dengan ovifar Ini adalah proses penyimpanan telur di dalam induk betina Ini adalah bagian-bagian telur pada hewan unggas atau aves Sekarang kita bahas tentang perkembang biakan dengan cara viviper Atau melahirkan Biasanya terjadi pada hewan mamalia ya Atau hewan-hewan yang menyusui Pembuahan biasanya terjadi di dalam tubuh induk betina Makanya disebut dengan pembuahan secara internal Yuk perhatikan ini contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Atau disebut dikenal dengan istilah vivipar Perkembang biakan yang terakhir adalah ovovivipar Apa itu? Ovovivipar adalah perkembang biakan dengan cara bertelur dan melahirkan Perhatikan ya ciri-cirinya di bawah ini Ini beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar Atau bertelur melahirkan Nah kita berikutnya akan membahas tentang siklus hidup hewan Apa sih siklus hidup hewan? Ya merupakan proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan untuk menghasilkan keturunan kembali Yang pertama kita bahas tentang metamorfosis sempurna Ini ya tahapannya Telur menjadi larva Kemudian larva menjadi pupa atau nimpa Berikutnya menjadi imago Ini contoh-contohnya Yang terakhir kita bahas tentang metamorfosis tidak sempurna Apa ya metamorfosis tidak sempurna? Tahapannya ada tiga Telur menjadi nimpa Kemudian menjadi imago atau hewan dewasa Ini contoh-contohnya Nah demikianlah pembahasan kita tentang sistem reproduksi pada hewan Semoga bermanfaat buat semua Salam sehat buat kita semua Tetap jaga protokol kesehatan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum